Sejumlah tentara Ukraina telah tiba di Amerika Serikat pada minggu 15 Januari. Tentara Ukraina datang ke Amerika Serikat untuk mempelajari cara menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Pasalnya, Ukraina berharap sistem Patriot dapat melindungi mereka dari serangan rudal Rusia. Dikutip dari Kompas.com, pada selasa 17 Januari, personal Ukraina tiba di Oklahoma untuk pelatihan di Sekolah Artileri Pertahanan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh Kolonel King. Amerika Serikat berjanji memberikan Patriot untuk melembuhkan rudal ke Ukraina pada akhir 2022. Bantuan itu dilakukan Amerika untuk melawan serangan udara tanpa henti dari Rusia. Namun, Kolonel King tidak memberitahu berapa banyak pasukan Ukraina yang berlatih di Oklahoma. Pada awal bulan Januari, Pentagon mengatakan ada 90 hingga 100 orang yang datang ke Amerika Serikat. Orang-orang itu akan mempelajari cara mengoperasikan dan merawat sistem Patriot. Pelatihan sistem Patriot itu akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Diketahui, pertahanan udara merupakan kunci dalam melindungi Ukraina dari serangan langit Rusia. Patriot MIM-104 merupakan sistem rudal darat ke udara yang awalnya dikembangkan untuk mencegah pesawat terbang. Namun, Patriot telah dimodifikasi untuk fokus pada ancaman rudal. Sistem Patriot telah diklaim mencegah lebih dari 150 rudal balistik dalam pertempuran sejak tahun 2015. Selam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!